Halo, berjumpa kembali pada topik komponen kerja Adopless CS3 yang pertama adalah Toolbox. Toolbox merupakan sebuah panel yang menampung semua piranti kerja mulai dari piranti seleksi, cropping, drawing, patch, shape, dan tentunya color. Berikut ini penjelasan dari saya tentang Toolbox, peserta fungsi dari masing-masing piranti yang terdapat di dalamnya. Yang pertama adalah Selection Tool, ini digunakan untuk menseleksi objek. Di sebelah kanannya ada Subselection Tool, digunakan untuk menyeleksi bagian dalam objek untuk proses editing. Sebelah kiri bawah adalah Pre-Transform Tool, melakukan perubahan bentuk secara bebas pada sebuah objek. Kemudian ada Gradient, Rectangle, kemudian ada Lasso, digunakan untuk menseleksi pada objek dengan menggunakan metode Lasso. Kemudian ada Pen Tool, menggambar objek dengan menggunakan patch. Kemudian di sini kalau kita klik, itu ada beberapa bagian lagi. Ada Add Answer Point Tool, kemudian Delete Answer Point Tool, Convert Answer Point Tool. Jadi Add Answer Point Tool, ini menambah titik answer pada sebuah VAT, begitu juga Delete Answer Point Tool. Itu digunakan untuk menghapus titik answer, dan Convert Answer Point Tool, itu digunakan untuk mengubah sudut lengkung dari sebuah VAT menjadi sudut lancip. Ada Text Tool, ini digunakan untuk membuat objek teks dan paragraf. Kemudian ada Line Tool, ini fungsinya untuk menggambar objek garis. Di sampingnya ada Rectangle Tool, digunakan untuk menggambar objek kotak. Kemudian kalau kita klik, akan muncul sebagian. Itu ada Oval Tool, ada Rectangle Primitive Tool, ada Opal Primitive Tool, dan ada Polistar Tool. Rectangle Tool, itu menggambar objek. Dan Opal, itu menggambar objek bulat atau lingkaran. Rectangle Primitive Tool, itu menggambar objek kotak dengan sudut lengkung yang dapat diatur setelah pembuatan objek. Sedangkan Opal Primitive Tool, yang digunakan untuk membuat objek lingkaran dengan beberapa variasi. Kemudian ada Polistar Tool, digunakan untuk menggambar objek poligon dan bintang. Di sampingnya itu ada Eye Draper Tool. Eye Draper Tool, ini digunakan untuk mengambil somber warna. Kemudian ada Hand Tool, ini digunakan untuk menggeser araya kerja atau state. Kemudian ada Zoom Tool, jadi memperbesar atau memperkecil tampilan nomor kerja atau state. Kemudian ada Stroke Color, ini fungsinya untuk menentukan warna garis. Di samping itu ada Fill Color, yang digunakan untuk menentukan warna dasar atau warna bidang sebuah objek. Kemudian di bawahnya ada Black and White, itu digunakan untuk mereset warna garis dan fill menjadi hitam dan putih. Kemudian ada Tool Swap Color, itu untuk membalik antara warna garis dan warna bidang objek. Ada No Color juga, yang digunakan untuk menghilangkan warna garis atau warna bidang. Oke, demikian untuk pengenalan Tool dari Adobe CSDK Professional. Berjumpa kembali pada topik berikutnya. Terima kasih.